Ada hadis kan bilang kayak 9 dari 10 peta rezeki itu dibuka dari jalur wilayah usaha. Aku mewakili jutaan ibu-ibu rumah tangga yang ada di luar sana yang sibuk kerja, sibuk di rumah, dan lain-lain. Dengan liat food ganik mungkin mereka relate ya. Jangan sampai kita punya aset banyak gitu misalnya, tapi misalnya mau beli barang, mungkin nggak ada uang yang keluar. Karyawan mau gajian, nggak bisa. Nah itu cari perbedaan apa sih yang beda kita sama kompetitor yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liners apa kabarnya? Kita ketemu lagi tentunya di Linestock yang akan memberikan banyak sekali informasi dan juga edukasi kepada liners yang ada di rumah. Kita sadar bahwasannya tahun 2020 adalah tahun yang mencekam bagi semua orang dan juga semua industri. Kenapa begitu? Karena di tahun 2020 sampai di tahun 2023 itu ada yang namanya pandemi COVID-19. Ini juga menyebabkan beberapa hal harus dimodifikasi. Mulai dari perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya dan juga mempekerjakan mereka dari rumah. Ini ternyata peluang tersendiri bagi para karyawan tersebut. Atau juga bagi para individu yang akhirnya kerja lewat rumah. Kenapa begitu? Karena akhirnya semua pekerjaan bisa dikontrol dari rumah. Dan kita juga bisa berinovasi untuk membuat sesuatu yang baru. Topik bahasan kita hari ini di Linestock. Kita akan berbicara bersama seseorang yang sangat menginspirasi. Dan juga apa ya bisa dikatakan beliau juga salah satu orang yang berusaha untuk mandiri di jalannya. Walaupun udah punya pekerjaan yang nyaman dengan bidang yang sesuai dengan track record pekerjaan atau kuliahnya. Tetapi beliau ini akhirnya fokus untuk mengembangkan UMKM. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Mbak Fatima Zahra Nadia. Salah satu owner dari Foodganik ya. Foodganik yang baru-baru ini juga berhasil memenangkan kompetisi juragan jaman now season 3. Dengan inovasi yang tidak kalah keren dari perusahaan produk bumbu dapur instan di luar sana. Halo Mbak Nadia. Selamat datang di Linestock. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang loh ini. Ini kali pertama ya. Nyaman banget sih kantornya. Nyaman banget ya. Adem gitu ya. Dengan suasana etnik gitu ya. Nah Mbak, ini kan ceritanya sangat apa ya. Klien juga bisa, lain harus bisa melihat bahwasannya di depan saya produknya udah banyak. Bisa diceritain gak sih kenapa akhirnya memulai usaha ini? Karena yang saya tahu basicnya Mbak Nadia adalah sarjana hukum, betul? Betul. Kenapa tidak ke hukum tapi akhirnya fokus ke UMKM? Gimana ceritanya? Oke. Jadi ya bener banget ya Mas Dika. Aku tuh sarjana hukum. Terus aku pun karyawan di konsultan hukum udah hampir 15 tahun tuh sebenarnya. Terus satu saat waktu COVID, tiba-tiba kita dikerjakan di rumah lah WFH. Karena otomatis workload-nya juga lebih low. Jadi kayak gak usah macet-macetan di jalan, gak usah segala macam preparasi. Jadi kayak ada waktu lebih senggang lah. Akhirnya aku kan diskusi sama suami. Gimana ya kira-kira untuk mengisi waktu luang ini supaya lebih produktif lah. Terus kayak beliau ngasih ide. Gimana kalau kita usaha aja bisnis. Artinya dari keresahan karena COVID itu, kemudian sekarang membuka usaha. Betul. Tantangannya gimana? Karena kita tahu bahwasannya usaha UMKM yang bergerak melalui sosial media gitu. Ini gimana tantangannya? Di tahun ini dan tantangan lain, Mbak sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Itu kan kayaknya banyak sesuatu yang harus disesuaikan. Itu ya pasti challenging banget ya. Karena pertama, being entrepreneur itu adalah hal yang sangat baru. Jadi sebelumnya kita tuh karyawan sangat lama. Terus kayak masuk ke suatu bidang yang kita tuh bener-bener buta sebenarnya bisa dibilang ya. Tapi kita tahu kayak ada hadis kan bilang kayak 9 dari 10 pintu rezeki itu dibuka dari jalur wilayah usaha. Terus ada juga kayak wilayah usaha amanah itu ada pahalanya tersendiri. Akhirnya gimana kalau kita coba aja deh wilayah usaha. Akhirnya kita decide untuk bumbu masakan. Kenapa? Karena pertama aku tuh gak bisa masak nih jujur. Sebelum nikah tuh aku gak bisa masak sama sekali. Kelar ceplok aja gosong istilahnya. Serius mbak? Serius, serius. Kok bisa kecemplung disini tuh gimana gak bisa masak nih? Memang fokusnya adalah woman care gitu gitu kan. Dan akhirnya kecemplung disini. Bener-bener. Terus kayak gitu aku kan pas nikah tuh aku menuntut diri aku sendiri ya. Bukan dari keluarga, bukan dari suami. Tapi aku tuh kayak mencari. Aku tuh mau membekalin suami aku nih. Jadi aku tuh sempat di masa dimana aku bekalin suami aku itu sehari tiga kali dengan menu yang berbeda. Padahal aku kerja. Suami aku tuh kerja pagi juga. Aku tuh pagi-pagi udah masak sarapan. Oke. Bekelin makan siang juga dengan menu yang berbeda. Oke. Preparasi untuk makan malam sih pas kita pulang udah tinggal goreng-goreng. Udah siap. Nah terus aku mikir-mikir kok bisa agak cepet ya. Pertama aku gak bisa masak tuh aku sembuh buka-buku resep. Ternyata itu karena ibu aku tuh kayak ngerasapin bumbu dasar di kulkas aku. Jadi setiap dari Bandung beliau tuh nyetok ke kulkas aku tuh disimpen tuh. Diam-diam aja bumbu dasar itu. Ternyata itulah yang mempersingkat waktu masak. Dan membuat aku merasa jago padahal gak bisa masak sama sekali gitu. Dari bumbu dasar yang disimpen ibunya Mbak Nadia itu akhirnya memiliki inovasi untuk buka ini. Karena melihat efesiensinya itu. Bener terus kan akhirnya kita memutuskan kayak usaha apa ya. Terus kayak usaha tuh sesuatu yang kita produksi sendiri jadi lebih baik ya dibanding reseller atau apa. Mungkin itu challenge-nya another lagi ya. Kita fokusnya ke sesuatu yang juga solve people's problem, people's pain. Apa sih? Oh ibu-ibu kadang-kadang males ngupas, males untuk potong-potong. Apalagi kalau gak bisa masak ngeraciknya gimana sih? Nah coba deh kita jualan aja bumbu masakan. Nah kan akhirnya ikut di kompetisi apa namanya tadi juragan ini. Juragan jaman now. Juragan jaman now season 3 itu. Kenapa akhirnya bisa kecemplung ke situ? Karena Mbak Nadia sendiri bilang tadi kalau sumamanya agak kurang nih sebenarnya ketika present di depan orang gitu. Kenapa akhirnya ikut kompetisi itu? Ya jadi sebenarnya waktu itu kan ya biasanya lah waktu itu aku emak rumah tangga lah ya bingung mau ngapain ikut komunitas UMKM gitu. Terus ada yang share di grup WhatsApp link untuk ikutan juragan jaman now. Kayak ngisi lupa aja gitu kayak iseng aja ngisi terus lupa beberapa bulan kemudian dihubungin untuk ikut seleksi dan lain-lain. Alhamdulillah masuk dan berhubung udah masuk. Udah selalu udah nyemplung lah ya. Ya sekaligus aja masuk. Udah basahin sekalian gitu ya. Jadi ya udah. Oke akhirnya ikut kompetisi itu ya. Dan tentunya eksperiensnya banyak banget tuh ikut kompetisi semacam itu. Karena mungkin banyak orang buka UMKM tapi tidak apa ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman itu. Pengalamannya apa saja yang didapatkan di situ kemarin. Oke. Yang pasti pertama awareness. Jadi entah kenapa waktu pas tayang tuh kok aku lihat kayak notifikasi Shopee sama Tokopedia tuh langsung ting-ting-ting-ting-ting-ting. Pesenan tuh masuk 100 lebih tuh ada kali waktu itu pesenan untuk dari pas waktu malam di acara itu ya pas tayang. Terus kadang-kadang ada juga yang nge-chat nih di Shopee kayak kak selamat ya jadi peserta Tadjuragan berarti mereka kan sebenarnya aware juga dari situ. Awareness orang-orang juga meningkat. Terus kedua dapat dana hibah. Jadi karena waktu itu dapat, emang mintanya emang hibah sih waktu itu. Dapat hibah terus dapat juga modal usaha tambahan karena jadi peserta Tadjuragan. Terus sama dapat feedback sih dari beberapa panelis-panelis gitu. Peserta Tadjuragan tuh apa tuh bedanya dari peserta yang lain? Kenapa tuh? Biasanya sih dari segi presentasi mungkin kita presentasinya lebih apa ya namanya ya, lebih menarik perhatian panelis sih. Jadi kayak menurut mereka bisnis kita bagus, prospek kedepannya juga bagus, dan presentnya juga oke, secara bisnis hitung-hitungannya juga oke. Jadi akhirnya ya udah. Akhirnya itu ya dan experience-nya luar biasa nih sampai sekarang. Nah kemudian, seberapa besar sih pengaruh dari personal branding ketika kita ikut dalam sebuah kompetisi untuk sebuah produk kita ini? Oke. Kalau relevansinya ke Jiragan Jamanau kali ya, relevansinya lebih ke arah. Jadi untuk memilih peserta Tadjuragan, yang dilihat itu adalah satu ownernya sih kalau kata panelisnya. Ownernya? Kenapa ownernya? Karena menurut mereka, suatu bisnis itu bisa berkembang dari personal orangnya itu. Nah jadi ketika dia lihat ternyata misalnya mungkin aku passionate di situ mungkin ya, karena biasalah mama ya, mau masak gitu kan ya. Terus juga aku punya future plan juga dan lain-lain. Jadi itu sih yang membuat bisa menang juga. Menang juga gitu ya. Berarti akhirnya owner, personal branding kita sebagai seorang owner dalam sebuah bisnis itu sangat penting ya, Maya? Iya itu justru kayak itu kalau misalnya itu divaluasi misalnya, semakin terlihat kredibel itu semakin oke. Artinya trust orang sama kita tuh harus dibangun juga gitu ya. Dan itu bisa membuat kita punya produk yang akhirnya bisa dicintai dan digemari orang banyak juga. Karena dari kitanya, ternyata penting ya mbak ya, personal branding kita sebagai seorang owner gitu ya. Nah untuk meningkatkan itu gimana tuh mbak sekarang untuk, kalau kita tadi berbicara personal branding sebagai seorang owner kan penting tuh. Nah cara mbak sekarang untuk meningkatkan personal branding agar produk-produk ini laris di luar sana gimana tuh? Sebenarnya lebih ke arah ini sih. Sekarang kan kita udah aktif lagi di Instagram tuh. Nah jadi kita udah bikin brand guideline sendiri. Jadi udah mulai aku masak. Dia udah mulai memperkenalkan lah. Jadi kayak aku tuh mbak-mbak nih gak bisa masak. Tapi dengan bumbu food organic bisa masak. Jadi banyak ibu-ibu mungkin yang relate. Sama kayak aku mungkin aku mewakili jutaan ibu-ibu rumah tangga yang ada di luar sana ya. Sibuk kerja, sibuk di rumah dan lain-lain. Dengan liat food organic mungkin mereka relate jadi kayak gitu sih. Jadi akhirnya kayak ada satu frekuensi yang sama gitu ya. Dan baliknya adalah ke produk ini. Nah kalau untuk produknya sendiri gimana tuh kata insight apa yang didapat dari panelis kemarin? Sehingga bisa mengangkat apa ya? Value dari sebuah produk gitu. Iya, iya, iya. Karena kan sebenarnya kita bumbu di luar sana kan emang udah banyak banget. Tapi kenapa sih food organic gitu ya? Kelebihannya mungkin pertama kita yang aku bilang tanpa pengawet, tanpa luarnya, tanpa MSG. Karena mulai sekarang nih aku tuh sebagai ibu aware banget nih komposisi yang ada di bahan yang aku beli. Misalnya aku dulu pernah nih beli bumbu merah. Aku lihat bumbu merah tapi kok cabainya cuma 2% gitu ya. Terus kayak apalagi selain itu? Masa cuma 2% merah kayak gitu? Ternyata ada pewarnanya, ada pengental, bawangnya juga cuma dikit banget ternyata. Ternyata lebih bahaya ya? Iya, jadi tapi kalau lihat food organic nih kita lihat komposisinya benar-benar pure bawang, pure bahan-bahan yang kita mungkin ibu-ibu lain masak sama gitu komposisinya. Jadi benar-benar sama. Artinya keresahan yang Mbak Nadia ambil adalah keresahan bahwasannya di setiap bumbu-bumbu yang instan itu ternyata punya sesuatu yang negatif gitu ya. Betul, untuk jangka panjang ya terlebih ya. Nah aku sih alhamdulillah tuh ada yang kayak chat, aku udah 4 tahun nih beli di food organic. Oh iya? Iya, mereka tuh kebanyakan kenapa juga food organic berkembang ya sampai 4 tahun ini tuh. Salah satunya karena loyal customer juga sih. Iya betul. Itu katanya dari anak aku hamil sampai anak aku udah MPA sudah lulus itu pakai bumbu food organic misalnya. Ada itu yang testimoni begitu? Banyak-banyak yang ngetestik kayak gitu. Oke. Kayak ngechat secara personal, say thank you atau apa gitu. Oke, oke, oke. Kayak, oh ternyata seneng gitu kayak bisa ngebantu mereka. Atau mereka kayak, kak aku instani misalnya gini, dia mau gojekin instani. Oke. 70 ribu padahal beli cuma satu bumbu aja. Tapi menurut dia bumbunya udah habis banget dan dia nggak pede banget kalau masak nggak pakai bumbu food organic. Oh worth it gitu ya walaupun 70 ribu dia bayar gojek gitu ya. Iya, mahalan gojeknya daripada... Iya, makanya. Tapi mereka tuh willing untuk itu semua karena kak pagi ini please banget dikirim karena aku nggak pede kalau nggak masak pakai bumbu food organic gitu. Artinya trust orang terhadap produk ini sudah sebegitu melekat gitu ya mbak ya? Iya, bisa dibilang sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena udah ada testimoni sampai dari dia hamil kemudian udah MVA sih masih pakai ini gitu ya. Oh berarti kekuatannya di situ ya? Kekuatannya di situ sih. Loyal customer, terus word of mouth juga. Jadi kayak ada yang beri, kak aku dikasih nih sama temen aku, ternyata aku suka, aku beli lagi nih adik kakak. Jadi banyak juga kayak dari mulut ke mulut, dari itu. Betul, betul, betul. Itu penting juga sih karena... Nah ini ngomongin loyal customer nih. Mungkin juga gimana cara Mbak Nadia untuk treatment kepada loyal customer nih? Karena yang penting katanya. Ini katanya Mbak ya, saya kan nggak tahu. Katanya yang lebih penting itu adalah kita menjaga loyal customer ketimbang kita mencari customer baru. Itu yang paling penting. Itu menurut Mbak gimana? Kalau mereka sih menurut aku ya, sesimpel kita menjaga kualitas aja sih. Jadi ketika mereka cocok sama kualitas ini, jangan pernah diubah. Jadi misalnya kualitasnya kayak gini, gitu terus, konsisten, dan lain-lain tuh mereka udah senang sih. Kayak gitu. Terus misalnya keep in touch. Kalau mereka chat, kita cepat bales. Itu penting emang? Penting, penting. Wah, ternyata lama dibales chat tuh bisa menghilangkan customer gitu. Bisa menghilangkan. Mereka bisa pindah ke bumbu lain. Bumbu lain gitu. Lebih cepat responnya. Artinya respon itu harus tetap dijaga. Mbak punya admin sendiri atau gimana? Nggak, aku masih sendiri sih kalau admin. Oh ya? Sendirian itu? Iya. Ngeladenin orang yang ngechat sebegitu banyaknya sama ngurusinnya? Ya kan cuma kayak terima kasih, Kak, senyum gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi mereka senang digituin. Sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu memakan waktu. Karena sebenarnya kalau yang pesen kan itu udah baik sistem. Jadi nggak aku urusin tuh. Aku cuma balesin chat aja. Karena aku harus tahu tuh feedbacknya di mereka kayak gimana. Oke, itu artinya sebegitu pentingnya. Kemudian untuk produk yang dijual ini, apakah jenis basah saja? Apakah ada jenis yang bubuk juga? Sejauh ini sih masih basah. Kenapa yang belum ke yang bubuk juga? Soalnya kalau bubuk itu kan biasanya lebih ke western gitu ya. Sedangkan kita kan mainnya adalah Asians and Indonesia. Biasanya kita pakenya bumbu basah nih. That's why kenapa sih bumbu basah kita tuh Indonesia tuh bumbu basah? Karena orang, misalnya penjajah nih dulu, jaman dulu. Mau bawa keluar, mau bawa pulang itu kan butuh waktu lama kan. Mereka pasti ngeringin dulu. Nah itulah kenapa ada bubuk, ada kering-kering. Karena mereka itu mengeringkan supaya tahan sampai ke negara-negara sama. Tapi sekarang kita di Indonesia ya ngapain pakai yang kering? Secara kita ada yang fresh-nya gitu. Iya, berarti yang fresh inilah yang sebenarnya lebih bagus ya sebenarnya ya. Ketimbang yang bubuk gitu ya. Mungkin sama-sama bagus ya. Cuma kita gantung preferensi. Cuma untuk sekarang sih kayak yaudah emang bumbu Indonesia kayaknya bumbunya. Kalau dilihat dari resep dan yang moyang kita, aku dari Sulawesi pasti pakenya bumbunya bumbu basah. Emang dari Sulawesi? Iya, aku Sulawesi. Oh ini ya kayak Sulawesi ini yang dimana? Makassar ya? Iya, iya, situ. Kayak apa namanya? Konro? Konro, Coto Makassar. Coto Makassar. Iya, iya. Kalau Sulawesi tuh emang ngaldu banget bumbunya ya? Iya, banget, iya. Dan rata-rata orang sana juga suka banget sama bumbu-bumbu yang kayak gitu. Boleh nggak sih bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah? Gimana nih prosesnya? Mungkin sedikit lah kita berbicara. Di sini kan ada bawang merah. Kemudian apa lagi nih, bawang putih ya? Dan apa lagi nih, ini bubu apa? Ada minyak bawang putih goreng. Oh ada juga, ada juga di situ. Terusnya bestsellernya aku bawain, itu kayak simple banget, tapi nyata bestseller juga. Oh malah-malah itu yang banyak. Dia tuh bisa laku almost seribu pieces per bulan dari satu itu aja. Oke, oke. Boleh deh. Boleh-boleh dibawain ke sini biar kita tahu. Ternyata ini yang bestseller gitu. Oke, jadi pertama ini pasti bawang-bawangan ya. Ternyatnya simple nih, cuman bawang merah. Dikupas bawang-bawang yang bawang putih. Tapi mungkin kalau yang ini tuh bestseller juga karena orang praktis tinggal sendokin dan tinggal cemplung aja. Nah, ini itu ada juga bumbu dasarnya, bumbu merah putih kuning itu untuk lebih Indonesia sebenarnya. Jadi kalau bumbu merah itu bikin gulai, bikin balado, bumbu kuning buat soto, buat ungkep ayam, buat segala macem di bumbu Indonesia banget. Nah, terus kita waktu itu juga agak kaget, karena sebenarnya kayak kuda hitam sih. Kenapa tuh ini? Ini tuh gimana ya? Kedernyata kayak simple banget ya. Ini kayak minyak kelapa, bawang digoreng sama minyak kelapa. Tapi entah kenapa ini orang repeat order banget, suka banget sama produk ini. Biasanya dicampur pakai apa mbak? Untuk mereka buat apa gitu maksudnya? Nah, itu juga yang aku, itu sih kayak untuk apa ya. Cuman mereka kalau aku lihat di testingnya tuh untuk campuran bakso, mie ayam, nasi goreng. Pokoknya apapun itu bisa bikin gurih sih dicampur sama ini. Dari treatmentnya, kemudian dari cara pembuatan, kemudian dari tingkat kesusahannya yang mana nih? Dari beberapa produk ini? Menurut aku sih ya, tingkat kesusahan sih masing-masing ada ya. Tricky nih, misalnya kayak bawang-bawang ini kan kayak simple ya. Tapi ini gimana caranya kita mengemas itu bisa tahan lama. Biasanya kan kalau beli bumbu di pasar paling berapa, kalau nggak pakai pengawet berapa hari udah basi gitu ya. Nah, kita tuh pilihin satu-satu bawangnya, kita kupas satu-satu, kita liatin ada yang busuk apa yang ada. Misalkan beli satu kilo, dipilihin satu-satu? Iya, kita pilihin satu-satu. Kalau ada yang jelek nggak kita masukin. Jadi kita emang, ini kayak kualiti banget nomor satu. Kebersihan, soalnya kalau bumbu dasar, kan kita kelebihannya tanpa pengawet. Nggak pakai pengawet sama sekali, nggak pakai masjid, nggak pakai pewarna. Itu kelebihan kita ya. Nggak pakai bahan-tambahan pangan kayak gitu. Nah, itu biasanya self-life-nya tuh pendek banget. Dan biasanya nih, kita kan Shopee, Tokopedia gitu, kalau online itu kan dari Sabang sampai Merauke itu pasarnya ya. Nah, itu tuh kadang sempet-sempet basi. Baru beberapa hari udah basi. Nah, kalau kita kelebihannya adalah walaupun di hand carry ke luar negeri, karena banyak juga sih yang hand carry ke luar negeri, itu aman insya Allah. Aman gitu ya. Tanpa pengawet, karena kita emang higienis banget buatnya. Oke, artinya dari beberapa produk ini sebenarnya sudah melalui prosesnya masing-masing gitu. Dan tingkat trikynya juga ada semua gitu. Kayak minyak bawang putih goreng ini kan kayak simple ya, bawang putih digoreng. Cuma ini tricky banget. Aku pernah nyoba, tapi kayaknya emang tangannya emang karyawan aku jago-jago. Tapi tapunya ya gosong. Oh gitu. Pernah coba goreng. Kalau kecepatan itu jadi lengket. Kalau kelamaan, itu langsung hitam warnanya. Jadi gorengnya juga udah ada triknya sendiri sih. Udah ada apa ya, kayak semacam waktunya juga udah pas. Waktunya, pasnya. Secara visual kita harus tahu. Kalau enggak, kalau gosong udah pasti nggak dijual kan. Ya, betul. Itu udah kos sendiri. Jadi kayak ini sih tricky ya. Tapi yang lain juga best seller semua. Oke, dan itu yang paling banyak kayaknya ya, dicari sama orang juga gitu ya. Ini ya, terus ayam goreng lengkuas ada juga tuh. Memang semua bumbu-bumbu Indonesian banget, Indonesian food gitu? Indonesian food sih yang bumbu-bumbu ini. Cuma ternyata ini bisa juga apply to Asian food juga sih. Kayak Chinese food juga. Ini Chinese food banget. Oh ya, Chinese food tuh. Ini Chinese food banget juga. Ini basic lah kalau ini ya. Basic banget. Iya, iya, iya. Nah, ada nggak produk yang memang mengambil dari beberapa... Karena Nusantara ini kan luas gitu ya. Banyak banget. Ada Bandung, ada Bogor, ada mana lagi. Let's see kayak Palembang dan lain sebagainya. Nah, masing-masing daerah ini kan punya menunya tersendiri tuh. Maksudnya kayak memang menu best sellernya yang kayak... Kalau kita ngomongin Palembang ada Pindang. Kalau kita ngomongin Jakarta ada apa gitu. Soto Betawi, ada Bandung, ada apa. Pernah mencoba untuk membuat bumbu-bumbu itu dan bikin produk kayak gini atau gimana? Apa sekarang lagi research? Itu sih, itu kayak future plan kita sih. Kayak itu Mas Dika tuh udah pas banget sih. Kok jadi saya yang baik? Iya, itu bakal soon sih. Insya Allah kayak akan ada kayak bumbu Nusantara dari Sabah sampai Maroke. Jadi kita klik maps di Sumatera, itu langsung ada bumbu ini, ada bumbu ini. Itu sih future plan kita insya Allah. Ya mudah-mudahan lah, lancar berokah gitu ya. Ya karena kita tahu bahwasannya, itu tuh kayak kalau kita ngomongin produk bumbu kan Indonesia kaya banget. Orang Belanda aja njajah kita berapa ratus tahun gara-gara ini. Benar, benar. Kenapa kita tidak mengembangkan ini gitu ya, pada akhirnya gitu. Bahan baku sendiri, ini kan Mbak nggak pakai bahan pengawet. Ketika misalkan saya dari Amerika mau beli foodganic gitu kan. Aman nggak sih? Insya Allah aman. Kan kita udah punya izin PIRT juga. Proses pengiriman tuh kan agak lumayan lama tuh. Itu gimana ininya? Oke, jadi kan sebenarnya dua sistemnya kalau kita mau bawa ke luar negeri bisa dua sistem nih. Export as in bulk gede kontainer atau hand carry. Nah kalau misalnya untuk hand carry ala-ala, itu masih bisa nih pakai foodganic. Tapi kalau misalnya untuk ekspor gede, untuk masuk tuh ke Amerika sendiri untuk jualan produk itu, belum bisa karena itu ada izinnya sendiri. Misalnya harus punya HACCP. HACCP. Itu aku lupa sisingkatannya apa. Cuman kayak itu adalah izin yang berlaku internasional. Jadi kalau udah punya itu, itu udah bisa diadarin tuh bisa masuk lah ke negara tujuan kayak Eropa atau Amerika. Nah itu kita belum punya izinnya ISO-ISO apa belum ada. Jadi kita masih baru UMKM sih. Cuman untuk sana mungkin ada juga sih. Kalau ketahanannya berapa lama sih foodganic ini? 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan? Iya, banyak sih yang bawa hand carry kayak dia aja ke Cina nih misalnya. Itunya dibawa dari kapal tuh si bumbunya. Aman gitu ya? Aman insya Allah. Oke, oke, oke. Terus kayak ke Amerika, ke Inggris ke mana udah banyak sih. Artinya memang ini produk bahwasannya bisa dibawa kemana aja. Yang penting rentan waktunya jangan lebih dari 6 bulan. Iya, betul. Sekarang kan kayaknya nggak ada lagi perjalanan lebih dari 6 bulan ya. Karena semuanya sudah dimudahkan. Kalau untuk produknya sendiri, selain produk yang udah ada di disiplinnya, apakah ada produk lain yang belum kita sampein? Banyak sih sebenarnya. Ini cuma sampel aja sih. Oh sampel aja. Ada apa aja? Ada garlic butter, kita punya buat olesan roti, pasta, dan lain-lain. Oke. Terus kita emang sama ini sih, kita sekarang udah masuk ke Horeca. Horeca tuh kayak hotel, restoran, ama cafe. Kita udah masuk ke Ismaya. Ke Horeca fokusnya kemana, Mbak? Horeca tuh jadi misalnya kayak Ismaya. Dia kan Ismaya, Boga Group, terus kayak JF Culinary. Nggak maksud aku yang dimasukin ke dalam Horeca tuh apa aja produknya? Nah itu dia. Mereka kan adalah restoran yang cukup besar yang ada di mal-mal ya. Oke. Mereka udah punya safe-nya sendirilah. Nah jadi mereka tuh lebih ke custom. Oh gitu. Jadi kita menyediakan bumbu custom juga sih kelebihan kita. Kan kalau misalnya pabrik gede mungkin kalau custom dia harus minimal berapa ratus kilo misalnya mungkin ya. Kalau kita kan masih UMKM. Ya bisa lah kalau custom-custom lah. Udah ada itu? Udah. Yang dapet customer gitu, Mbak? Iya, udah. Customnya gimana? Misalkan apakah dia request-nya velg-nya harus racing gitu. Oh nggak ya? Ada ya, motor itu ya, Mbak? Nah maksudnya custom-nya bagaimana gitu, Mbak? Misalnya nih bawangnya nggak mau pakai tepung digorengnya misalnya. Mau yang pure banget. Terus kalau misalnya maunya tuh bumbunya tuh masih mentah-mentah tuh. Oke. Masih mentah-mentah. Atau misalnya maunya tuh bumbunya pakein garamnya sekian persen gitu. Oh itu mereka punya ini sendiri gitu ya? Iya, sih spesifik. Tapi mereka tuh gimana ya? Kalau once udah masuk tuh alhamdulillah sih karena mereka konsisten dan jumlahnya tuh cukup bulk. Kart-nya mungkin restoran juga ya. Jadi pesennya tuh konsisten dan jumlahnya besar kayak gitu. Oke. Itu udah berjalan berapa lama sama yang Horeca-Horecaan begitu? Baru sih, baru tahun ini kali ya. Baru mulai. Baru mulai. Infansi ke Horeca gitu ya. Rencananya sih mau. Keren sih kan? Emang harus begitu ya. Karena kalau kita ke ibu-ibu rumah tangga mungkin belinya satuan gitu. Kalau sama Horeca lebih banyak gitu. Lebih banyak. Nah tantangannya kan kalau kita ngomongin lebih banyak kan artinya lebih banyak lagi produksinya. Tantangannya tuh gimana tuh untuk mengatasi itu? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya autopilot aja mesti udah sesuai instruksi. Kebenernya karyawan aku tuh saset juga ya. Karyawan aku tuh udah best employee banget lah. Mereka udah tau job desk mereka apa. Selama ini sih alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa sih. Kayak aman aja gitu ya. Mau nambah produk baru kayaknya. Oh gitu ya. Ada berapa sekarang jumlah karyawannya total? Tergantung kalau karyawan produksi ada lima orang. Tapi kan setelah itu mungkin aku punya juga kayak ads marketingnya sendiri atau apa. Ada sendiri gitu? Tapi itu kayak apa ya? Freelance? Freelance. Oh diserahin kayak freelance. Aku memperkenalkan beberapa freelance tapi yang tetap untuk produksi itu kurang riba ada lima orang. Oh gitu. Kayak bikin-bikin video tuh freelance juga? Iya. Oh saya pengen tau ini berapa nih satu-satu ininya. Itu kan kita pakai minyak canola ya. Kalau pakai minyak canola kurang lebih 38.500. Segini? Iya segitu. Minyak canola tuh apa bedanya dengan minyak sawit? Kalau minyak, kita ada dua pilihan minyak. Ada minyak kelapa sama minyak canola. Kalau minyak canola itu masuk di kulkas tuh nggak beku. Jadi ketika ibu-ibu mau cepat-cepat masuk kulkas, keluar dari kulkas tuh langsung sendokin aja. Kalau pakai minyak kelapa tuh kadang-kadang kan agak beku ya. Jadi kayak nunggu dulu waktu buat nyendokin bumbunya gitu. Oh dia nggak beku? Nggak beku. Kalau kanola nggak beku. Kenapa bisa begitu ya? Iya itu jenisnya. Jenis canola ya? Maksudnya apakah dia dari sebuah tumbuh-tumbuhan? Minyak impor. Jadi emang kita kurang familiar. Cuma itu biasa dipakai kalau di luar negeri. 38.000 ya? Yang kayak gini. Sama semuanya 38.000. Iya sekitar segituan. Sekitar segitu. 38.000 berarti kali 3.000 gitu ya. Iya. Oh langsung bisa asumsi gue. Berapa nih pendapatannya? Kita coba cek kalkulator ya. Berarti satu PCC 38.000 kali 3.000 satu bulan gitu ya. Belum tambahan dari Horeca dan lain sebagainya. Nah kalian asumsikan sendiri berapa pendapatan Mbak Nadia per bulannya. Kalau satu PCC ini 38.000. Kalau pelajaran matematika tuh kan. Jika X 38.000. Maka X dan Y berapa pendapatannya? Silahkan kalian atur dan lihat sendiri. Dan itu merupakan sebuah reward gitu ya Mbak. Dan menjalannya dari tahun 2020 sampai sekarang gitu. Nah kalau 2024 tuh kan artinya udah lama. Hampir sekitar mau jalan 5 tahun lah. Katakanlah ini 2024 besok 2025. Hampir mau 5 tahun. Biasanya kalau bisnis itu kan. Menjelang 5 tahun itu bisa menentukan. Apakah bisnis itu akan naik. Atau akan turun. Nah kalau Mbak lihatnya sendiri sekarang gimana? Progres dari sesuatu yang Mbak jalanin sekarang. Oke. Jadi yang aku pelajarin dari bisnis tuh kita harus baca data. Baca data. Jadi kita lihat lah kayak misalnya. Trend kenaikan food granic tuh kayak gimana sih. Apakah menurun ataukah naik. Tapi kalau misalnya dibaca datanya nih. Food granic itu setiap tahun itu kurang lebih 20% itu kenaikannya. 20%? Iya. Pertanyaan sempat 30, 20, 20 gitu. Dari bulan-bulan sebelumnya gitu? Atau tahun? Oh tahun. Aku lihatnya per tahun sih. Pertahun datanya. Jadi kenaikannya 20% lah. Jadi ya kalau dilihat trendnya sih naik terus ya. Semoga akan terus naik sih. Oke. Kalau datanya sendiri sih ininya kelihatannya gimana? Apakah memang ada rekapitulasi dari sebelum-sebelumnya atau gimana? Iya benar. Jadi kayak ada lah mungkin Excel gitu. Suamiku tuh kan suka ngeformula-formula gitu. Ada Excel dimasukin. Oh dibantu mas suami. Iya kan bisnis bersama. Oh iya bisnis bersama. Wah itu kayaknya idaman cowok-cowok di luar sana tuh bisa berbisnis bersama dengan partner gitu ya. Nah itu terus-terus rekapitulasi. Oke diandungin sama suami. Dan dibaca setiap tahun. Iya. Kalau kita lihat track recordnya dari tahun 2020 sampai sekarang berarti naik terus. Iya alhamdulillah naik terus. Alhamdulillah naik terus. Nah artinya dari situ bisa kita ambil kesimpulan. Apa tuh mbak kalau suaminya naik terus? Artinya ya produknya diterima dan bisa terus berkembang sih insya Allah. Oke dari situ ya. Nah berarti secara satu ngebaca bahwasannya bisnis itu akan bisa berkembang dan sustain gitu adalah dari cara kita ngebaca datanya itu. Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga bingung nih bagaimana cara membedakan antara bisnis yang bisa berjalan dengan yang tidak. Ternyata data yang menjadi penting gitu ya. Data, cash flow. Oh gitu. Itu katanya sih gitu ya. Kalau mbak Nadia gimana? Cash flow juga penting. Cash flow juga? Karena itu kan nafasnya usaha ya. Jangan sampai kita punya aset banyak gitu misalnya. Tapi misalnya mau beli barang, gak ada uang yang keluar. Karyawan mau gajian, gak bisa. Nah itu juga cash flow juga penting sih sebenarnya. Berarti itu diatur sama mbak Nadia sendiri atau gimana? Iya sama-sama. Iya sendiri sih. Barang sama suami gitu ya. Kedepannya untuk target dari food gandik ini apa? Insya Allah maunya lebih ekspansi ke HRK-nya lebih luas lagi. Karena kita belum masuk hotel nih. Semoga bismillah belum masuk. Kayak gitu ya HRK. Lebih banyak lagi klien HRK kita. Terus kita juga mau menjaring nih restoran Indonesia yang ada di luar negeri. Restoran Indonesia yang ada di luar negeri? Kenapa mau dijaring? Karena kan mereka pasti pakai bumbu masakan Indonesia kan. Mereka masakan sana. Dan agak susah kan untuk menemukan bumbu itu di luar negeri? Iya sih, betul-betul. Nah kita udah buat dalam bentuk custom yang mereka mau kirim. Kan kita punya salaf-salafnya juga cukup panjang. Oke. Jadi kita pengen sih insya Allah. Oke. Allah paring. Kedepannya gitu ya. Mudah-mudahan Allah paring. Wancar barokah. Dan kedepannya orang-orang di luar sana bisa merasakan nikmatnya bumbu-bumbu dari Indonesia melalui food organic gitu ya sih. Mungkin Mbak sebagai seorang pelaku usaha UMKM gitu ya. Ini juga pesannya kepada generasi penerus yang ada di luar sana yang ingin berusaha dan ingin melanjutkan ke bidang yang semacam ini UMKM. Apa nih Mbak pesan motivasinya kepada mereka? Motivasinya pertama mungkin kalau jadi wira usaha itu nggak butuh sekolah. Jadi siapapun bisa. Oke. Kayak aku dulu misalnya mau jadi konsultan misalnya aku harus sekolah dulu panjang, ngambil kuliah lagi 5 tahun misalnya, terus ngambil sertifikasi lagi baru bisa kerja akuntan juga atau apa kan itu butuh ada spesifik ya. Betul. Cuma kalau wira usaha ya kita semua bisa. Jadi kita lakuin aja apa yang kita mau konsisten, kita jalanin. Ya kayak gitu aja sih paling. Oke itu dia konsisten dan jalanin apapun yang kalian lakukan sekarang gitu ya Mbak ya. Tak usahanya dari sama kayak gini, sejenis ini, atau usaha baju dan lain sebagainya. Yang penting konsisten ya Mbak. Konsisten. Terus cari perbedaan. Apa sih yang beda kita sama kompetitor yang ada. Oke. Itu penting. Kenapa penting Mbak? Penting, karena kalau misalnya sama terus kenapa saya harus beli produk Anda misalnya. Lebih murah. Emang kalau lebih murah kan jadinya menurut aku kalau perang harga itu nggak terlalu bagus lah. Makanya kalau foodgarnik itu keep on premium walaupun harganya cukup premium, tapi customer-nya tetap banyak dan loyal dan terus bertambah ya. Karena yang Mbak jual kualiti itu. Kualiti dan ada pembeda. Oh pembedanya kita emang dari kualitas lebih bagus misalnya ya. Oke oke oke. Terus misalnya kita tanpa pengawet, tanpa-tanpa yang kayak gitu yang bahan bahaya. Jadi kita emang harus ada pembeda. Oke. Kayak gitu. Terus selanjutnya apa lagi nih? Terus kita kalau bisa yang bisa solve people's pain and problem. Jadi kayak misalnya orang tuh nggak sukanya apa sih, apa yang kita tawarkan. Jadi kita harus tahu tuh. Kasih solusi gitu ya. Kayak gitu. Dari produk yang kita. Dari produk itu yang penting juga sih. Oke oke. Karena kalau cuma kayak ala-ala doang ya gimana. Ya maksudnya agak susah sih kayak gitu ya. Cuma kita kira, wah ini bisa menyelesaikan ini aku nih. Intinya tujuannya jelas dan apa yang ingin kita presentkan. Betul. Ya itu dia mungkin pesan-pesannya dari Mbak Nadia ya. Untuk liners yang ada di rumah sana. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, mengedukasi, dan memberikan manfaat yang luar biasa. Untuk liners yang ada di rumah yang ingin membuka usaha. Sama seperti Mbak Nadia ini. Sekali lagi Mbak Nadia. Terima kasih Alhamdulillah. Jazakila Ukhairo sudah hadir dan mampir ke Studio Lines. Bagus nggak Mbak Studio Lines? Mudah-mudahan nanti ke depan kalau launching produk ke sini lagi. Masak bareng mungkin ada kompor. Tinggal kasih bumbu futganik, masak jadi. Makan bareng. Betul, betul, betul. Ke depan kita bakal gitu ya. Menu dari Nusantara, dari Jombang, dari mana-mana kita masak. Dari Palembang. Dari Palembang. Tenang aja, nanti kita masak semua di sini. Ya, ke depan kita bakal ngobrolin dan kita bakal fokus ke situ mungkin nanti ketika Mbak Nadia ke sini lagi. Sekali lagi, terima kasih Alhamdulillah Jazakila Ukhairo sudah hadir ke sini dan memberikan informasi dan edukasi untuk liners yang ada di rumah. Jangan lupa follow akun Instagram Lines Talk dan juga LDU TV. Kemudian juga... Foodganik.id. Hah? Foodganik.id ya? Foodganik.id juga boleh deh. Kemudian juga subscribe konten Youtube ini. Jangan lupa perbanyak terus. Sehingga ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di luar sana. Saya Diga Saputra sambil bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.